Halo teman-teman, pecinta catur. Selamat datang kembali di Rahek Chats Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Jawa Caldas Piana melawan Augusto Selvestri Faiz de Varus tahun 1900 di Rio de Janeiro, Brazil. Ya, disini Piana memulai dengan E4, dibalas de Varus dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, Italian Game, gajah C5, B4, Evans Gambit, mengancam gajah. Gajah kali B4, C3, kembali ancam gajah. Gajah mundur ke A5, D4, pion kali D4. Sekarang disini putih kehilangan 2 pion, lalu Rukade. D6, menteri B3, tambahan tekanan ke pion F7. Menteri F6, memperkuat penjagaan pion. E5, pion kali E5. 3 pion putih, tumbang. Tapi dengan kompensasi pengembangan perwira. Selanjutnya putih benteng E1, gajah D7. Putih mengambil langkah hati-hati dengan tidak makan pion gratis B7, dan memilih langkah lain dengan gajah G5. Ster, menteri menghindar ke F5, kuda kali E5. Membuka lajur raja untuk benteng. Kuda makan kuda. F4, mengancam kuda yang dipin benteng. F6, balas ancam perwira putih. Dan karena kuda di C6 sudah tidak ada, putih menteri kali B7. Ancam benteng. Benteng ke D8, pion makan kuda. Hitam balas pion makan gajah, yang berarti putih masih kalah 1 perwira. Kemudian putih benteng F1, ster, menteri makan pion. Kuda D2, mengaktifkan benteng dan berencana skak ster D1. Mengantisipasi hal tersebut, hitam kuda E7, menutup lajur raja. Putih tetap benteng A ke E1, ster, menteri C5. Gajah F7, skak, raja F8. Gajah G6, discover skak. Gajah menutup skak. Gajah makan, kuda makan gajah. Di sini pun, putih masih kalah 1 perwira. Tapi tetap melancarkan serangannya dengan langkah selanjutnya yaitu kuda E4, ster. Menteri B6, tantang pertukaran menteri. Benteng makan kuda, skak. Raja G8, sekarang perwira kedua pemain berimbang. Ya walaupun hitam masih unggul materi 2 pion. Selanjutnya putih kuda D6, menjaga menteri. Sekalian mengancam skakmat menteri di D5. Juga apabila di sini hitam makan kuda dengan pion, tentu menteri F7, skakmat. Atau benteng yang makan kuda, maka benteng E8, juga skakmat. Nah, lalu bagaimana jika makan kuda dengan menteri? Maka putih, menteri B3, skakmat. Menteri menutup skak, menteri makan skak, benteng harus makan menteri. Dan putih, benteng E8, skakmat. Jadi di situasi ini, sebenarnya hitam punya langkah terbaik dengan bertukar menteri agar keseimbangan posisi tetap terjaga, saling bertahan dan menyerang. Namun di sini, daripada bertukar menteri, hitam memilih pion kali C3, diska per skak. Raja H1, H6, membuat jalan kabur bagi raja. Menteri D5, skak, raja H7. Menteri E4, mengancam diska per skak, menghindarinya raja kembali ke G8. Lalu tanpa memberi raja rehat, putih, menteri E6, skak. Raja ke H7 lagi, benteng F6, mengancam pion H6. Benteng tidak bisa dimakan, karena menteri F7, skakmat. Atau semisal di sini, hitam menteri makan kuda, maka benteng kali H6, skak. Pion harus makan benteng, dan lagi-lagi menteri F7, skakmat. Karena itulah di kondisi ini, hitam memilih mengaktifkan benteng H8 ke F8. Mengajak pertukaran, namun ternyata ini tidaklah cukup. Dan putih terlebih dulu menteri F5, skak. Setelah hitam raja kembali ke G8, baru benteng makan benteng, skak. Benteng makan, menteri makan benteng, skak, raja makan menteri, dan kaldas Piana, benteng H8, skakmat. Sebuah partai yang luar biasa, yang dijuluki dengan The Brazilian Immortal, dari kaldas Piana. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam Pecinta Jatur